Polisi akhirnya berhasil menangkap 5 penembak istri TNI di Jalan Jomara 3, Kelurahan Padang Sari, Kejamatan Banyumani, Kota Sumarang, Jawa Tengah. Kelima orang ditangkap itu termasuk penyedia senjata yang dilakukan pelaku untuk menembak korban. Kelima pelaku saat ini sudah diamankan di Maporesta, Besemarang. Meski begitu, saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian terduga pelaku lain, yakni sosok yang menjadi dalang aksi penembakan istri prajurit TNI tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Maporesta, Besemarang, Kombes, Irwan, Anwar, Sabtu 23 Juli. Kapenda 4 di Ponegoro Letkol Infantri Bambang Hermanto mengatakan, Kopda M, yakni suami korban, sampai saat ini belum ditemukan. Bambang menyebut saat ini yang bersangkutan dinyatakan mangkir atau tidak hadir tanpa izin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!